Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang kita kerjakan di dunia ini Benilai ibadah di mata Allah Amin Ya pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Beberapa keluhan yang sering ditanyakan oleh klaim saya Seputar masalah resekinya yang seret atau tak kunyuk datang Sebelum membahasnya lebih lanjut Perlu kita untuk mengkoreksi diri kita sendiri Sebelum kita meminta sesuatu yang lebih Jika memang belum Maka koreksilah diri anda terlebih dahulu Insya Allah nanti anda akan menemukan titik kelemahan diri anda Sehingga anda bisa menutupinya atau memperbaikinya Ya jika kita bicara mengenai reseki Memang kita tahu bahwa Reseki itu sudah ada yang mengatur Ataupun reseki seseorang dan reseki kita itu tidak akan tertukar Namun ya perlu anda ketahui maksud dari sebuah makna Dari reseki itu sudah ada yang mengatur Ataupun tidak akan tertukar dengan orang lain Itu adalah kita lebih bisa mengusahakan supaya reseki yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan Jadi bukan berarti kita harus tenang-tenang bermalas-malasan Karena beranggapan bahwa reseki itu sudah ada yang mengatur dan akan datang kepada diri kita Nah pemikiran seperti itu yang menyebabkan anda hingga saat ini tidak menemukan titik jalan kuat Ataupun mendapatkan reseki yang sesuai dengan apa yang anda harapkan Baik sebelum saya lanjutkan Silahkan bagi anda yang baru bergabung Bisa tekan tombol subscribe lebih dulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan Jika anda ada video-video terbaru dari channel saya Yang insya Allah nanti akan bermanfaat buat anda Untuk yang pertama Sering berbuat dosa Dosa dikatakan sebagai perkara yang membuat reseki susah datangnya Seseorang hamba tidak bisa memperoleh reseki karena dosa yang dikerjakannya Nah untuk yang kedua Tidur di pagi hari Siapa sangka tidur di pagi hari dapat mempersempit datangnya reseki Mungkin anda pernah mendengar sebuah ungkapan Jangan tidur di pagi hari Nanti reseki anda akan dibatuh Nabi selalu walaik wasalam bersabda Sebagai mana yang diriwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbar Tidur di pagi hari Menghadangi atau mencegah datangnya reseki Nah untuk yang ketiga Kurangnya rasa bersyukur Karena sering mengeluh kebanyakan manusia menjadi kurang bersyukur Padahal Allah SWT berjanji akan menambah nikmat kaunya apabila sering bersyukur Allah berfirman Dan ingatlah Tadkala Tuhanmu memakbunkanmu Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya asyaku sangat pedih Quran Surat Ibrahim ayat 7 Nah untuk yang keempat Kurangnya bekerja keras dan malas-malasan Meski pada hakikatnya Allah menjamin besar kecilnya suatu reseki terhadap manusia Tetapi semua tergantung pada ikhtiar masing-masing orang Secara logika ayat Jangan berharap orang yang bermalas-malasan Akan mendapatkan suatu kesuksesan Allah berfirman Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum Maka tak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia Quran Surat Ibrahim ayat 11 Nah untuk yang kelima Kufurnikmat Kufurnikmat adalah kebalikan dari rasa bersyukur Orang yang kufurnikmat biasanya tidak percaya bahwa Segala sesuatu yang ia miliki datangnya dari Allah Dan bahkan ia enggan mengeluarkan sejakat maupun sedekah Allah berfirman Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan Dengan sebuah negeri yang dahulunya amat lagi tenang Resikinya datang kepadanya melimpah wah dari sekenap tempat Tetapi pendidiknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Nah itulah beberapa ciri-ciri yang bisa menghambat ke tanggal kelari anda Nah jika anda mengalami seperti yang saya sebutkan di atas Segeralah mengubah kebiasaan anda Mulailah dengan mengubah kebiasaan anda yang terjadi itu Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu Insya Allah Untuk cengkap pendek Ya jika anda ada ikhtiar dan cukup-cukup Pasti anda akan mengubahkan dalam kesempatan Jika ada yang ingin anda tanyakan Setelah masalah kesekian, asmara, jodoh, dan kesempatan Silahkan anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah Saya rasa cukup sekian dari apa yang saya menyelaskan hari ini Semoga bisa berfasal buat anda Dan saya akan berfasal di video pembantu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih kerana menonton!